Selamat datang di channel youtube kami, Fisics Corner Channel yang banyak membahas soal-soal fisika dalam dan luar negeri Selamat menyimak, tapi jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai selesai Kita mulai nomor 31 Sebuah bola yang mula-mula diam pada bidang datar kasar diberi kecepatan awal V0 Diketahui masa bola m, jari-jari r, dan koefisien gesek mu Setelah bola menggelinding sejauh L, kecepatan Vf adalah Kita lihat pembahasannya Ini bola yang menggelinding dengan tarikan gaya F Dan di bawah ada gaya gesek Kita gunakan sigma torque sama dengan I x alpha Dan ini sama dengan 2 per 5 mR kuadrat Dan alpha adalah A per R Dapatkan F kali X sama dengan setengah mR kuadrat dikali A per R F sama dengan mu kali gaya normal Sebelumnya R kita coret dulu G normal sama dengan mg Sama dengan 2 per 5 A Sehingga bisa kita dapatkan bahwa mu adalah 2 per 5 A Kemudian gunakan hukum nyeton yang kedua Sigma F sama dengan m kali A Dimana sigma F adalah F min F gesek Sama dengan m kali A F gesek kita ganti dengan mu mg Mu adalah kita dapatkan tadi 2 per 5 A Maka setelah kita olah 2 per 5 M A Pindah ke kanan Jadilah 7 per 5 M A Masukkan itu sebagai perbandingan V F per V 0 sebagai F aksen per F F aksen adalah total gaya Mengikuti hukum nyeton Yaitu M kali A Dan F bawah adalah 7 per 5 M A Cancel M A nya Sehingga kita dapatkan bahwa V F sama dengan 5 per 7 V 0 Seperti itu Ya selanjutnya nomor 32 5 buah hambatan yang besarnya masing-masing R1 4 Ohm R2 2 Ohm R3 3 Ohm Dan R5 11 Ohm Dirangkai seperti gambar Jika hambatan total rangkaian tersebut adalah 20 Ohm Maka R4 ini adalah berapa Kita lihat jawabannya Dengan menggambarkan rangkaian-rangkaian di atas Perhatikan rangkaian yang mungkin segera bisa kita selesaikan Itu adalah rangkaian paralel antara 2 3 Sebenarnya terbentuk dengan R4 paralel juga Nah kalau kita lihat rangkaiannya R1 4 Ohm Dan R yang bawah di dekat titik B itu 11 R1 dengan R yang 11 Ohm Kemudian terhadap yang rangkaian paralel Itu membentuk suatu rangkaian seri Nah ketika rangkaian total hambatan ini adalah 20 Ohm Maka rangkaian paralel yang kanan Itu adalah 20 dikurang 4 dan dikurang 11 20 dikurang 15 Artinya 5 Ohm 5 Ohm ini adalah rangkaian atau hambatan pengganti dari rangkaian paralel yang kanan Kalian bisa lihat itu 1 per 5 sama dengan 1 per 2 tambah 1 per 3 ditambah 1 per R4 Jika kita masukkan 1 per R4 maka sama dengan 1 per 5 dikurang 1 per 2 dikurang 1 per 3 Nah kalkulasi matematika biasa ya Samakan penyebutnya di 30 maka di atas itu jadi 6 dikurang 15 dikurang 10 Ini menunjukkan hasil negatif ya Negatif 19 Kalau kita balik jadi 30 per 19 Tapi itu dalam bentuk negatif Maka ini bisa diartikan tidak ada jawaban ya Karena gak mungkin ada resistor bernilai negatif Selanjutnya nomor 33 Sebuah sistem terdiri dari sebuah batang konduktor AB bermasa M Yang dapat meluncur tanpa gesekan di atas rel Konduktor paralel yang dipisahkan dengan jarak L Ujung-ujung kiri rel dihubungkan oleh sebuah hambatan R Sehingga membentuk sebuah loop Lihat gambar Loop berada di dalam medan magnet beragam B Dengan arah tegak lurus Dengan arah tegak lurus bidang loop Masuk bidang gambar Mulai T0 Batang AB ditarik ke kanan dengan gaya konstan F0 Kelacuhan akhir batang AB adalah berapa Ini dinyatakan dalam bentuk formula Nah, cara menjawabnya kurang lebih seperti ini Ini gunakan gaya Lorenz Pada kawat yang bergerak dalam medan magnet homogen FL itu adalah B dikali I kali L Atau B medan magnet, I kuat arus dan L adalah panjang Dan kemudian I dinyatakan sebagai E per R Sehingga gaya Lorenz sama dengan B E per R dikali L Nah, kemudian E atau epsilon itu adalah induksi GGL induksi yang rumusnya adalah BLV Sehingga kalau kita masukkan Jadi dikuadrat B nya bisa kita kuadratkan B kuadrat dan L juga kuadrat dikali V per R Sehingga persamaannya adalah seperti atas Bapak V adalah Bapak V adalah F0 dikali R dibagi B kuadrat dikali L kuadrat Ya, selanjutnya Sebuah proyektor menggunakan cermin cekung Untuk menampilkan gambar di layar Layar diletakkan 3 meter dari cermin Dan sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin Agar didapat bayangan yang jelas Tidak burang pada layar Jari-jari kelengkungan cermin tersebut adalah berapa Dinyatakan dalam cm Ya, kita jawab bahwa SI sama dengan 3 meter Jarak bayangan atau 300 cm Dan SO jarak benda 10 cm Maka dengan menggunakan persamaan lensa TV 1 per F sama dengan 2 per R 1 per SO ditambah 1 per SI Masukkan 2 per R adalah 1 per 300 ditambah 1 per 10 Akhirnya sama akan menyebutnya di 300 Yang atas itu 1 dan 30 Maka 2 per R adalah 31 per 300 Artinya kalau kita balik R sama dengan 2 kali 300, 600 Kemudian dibagi 31 600 dibagi 30 sekitar 20 ya Artinya ini kurang lebih ya 19, sekian Ya, kemudian nomor 35 Seorang pekerja menggunakan pita pengukur Yang terbuat dari baja dengan kofisien muai panjang Alpha adalah 1,2 dikali 10 pangkat min 5 kelvin min 1 Pita tersebut memiliki panjang 50 meter Pada temperatur 20 derajat celcius Pada siang hari dengan temperatur 35,7 derajat celcius Pekerja membaca pengukuran sebesar 35,794 meter Panjang yang terukur sesungguhnya adalah berapa ya Ya, gunakan persamaan Pertama panjang pada penguen Bahwa delta L sama dengan L0 dikali alpha dikali delta T L0 50 Alpha adalah 1,2 10 pangkat min 5 Delta T adalah selisih suhunya Itu adalah 15,7 Akhirnya kita dapat dengan nilai 0,00942 meter Nah, artinya L sejati itu adalah 35, itu kita bagi dengan 1 35,794 dibagi dengan 1,00941 Menghasilkan kurang lebih 35,72 Kenapa ada angka 1 disana muncul Ini pembanding dalam 1 meter Dia memuai berapa sentimeter ya Jadi ada pembanding angka 1 Ya, kemudian nomor berikutnya Nomor 36 Suatu zat radioaktif dengan waktu paruh 25 hari Telah meluruh sebanyak 15 per 16 bagian Dari jumlah awalnya ya Zat radioaktif telah meluruh selama berapa hari Ya, cara menjawabnya dengan persamaan waktu paruh ya Surat radioaktif yang meluruh adalah 15 per 16 bagian Artinya yang meluruh adalah Yang tinggal adalah 1 per 16 N0 ya Dengan waktu paruh 25 hari Maka Nt formulanya sama dengan N0 setengah pangkat T per T Ya, 1 per 16 N0 sama dengan N0 setengah pangkat T per 25 ya 1 per 16 ini adalah sama dengan setengah pangkat 4 ya Artinya ketika pangkat atas Sama dengan dengan pangkat atas sebelahnya juga Ya, jadi T sama dengan 25 kali 4 Sama dengan 100 Ya, nomor berikutnya Sebuah benda diikatkan pada suatu begas Dan melakukan gerak harmonis sederhana Dengan amplitude A Dan frekuensi F Pada saat simpangan yang sama dengan 1 per 4 simpangan maksimumnya Kecepatannya adalah berapa Semua jawaban dinyatakan dalam Variable F dan A ya Nah, cara menjawabnya adalah Kita gambar bahwa ketika begas tergantung pada dinding atas ya Dengan beban masa M Maka dia akan bergerak bolak-balik Nah, jika simpangannya 1 per 4 simpangan maksimum Simpangan itu adalah A sin theta 1 per 4 dari A ya Kemudian sin theta akhirnya sama dengan 1 per 4 Kita masukkan, kita ubah untuk mendapat nilai cos theta Karena kecepatan ini butuh nilai cos theta Gambarkan dalam segitiga siku-siku Satu sisi depan, empat adalah sisi miring Ya, kemudian berarti sisi samping adalah akar 15 Dari 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya Dapatlah cos theta Cos theta sama dengan sisi samping dibagi sisi miring Atau akar 15 per 4 Nah, cos theta ini kita gunakan untuk mencari kecepatan Ya, mencari V Dimana V adalah A omega cos theta A omega kita ganti 2PF Dan cos theta adalah sisi samping dibagi sisi miringnya Akar 15 per 4 Sehingga jawabannya adalah setengah akar 15F dikali A Nomor berikutnya Seutas tali yang panjangnya 1,16 meter Dibentangkan horizontal Ujung suatu tali terikat dan ujung lainnya bebas Pada ujung bebasnya tali diberikan usikan Sehingga terjadi gelombang bergetar naik dan turun Dan merambat menuju ujung yang terikat dengan kelajuan 8 meter per second Jika titip pada tali dilewati 6 gelombang dalam 1 detik Simpangan maksimum gelombang adalah 10 cm Sebagai akibat adanya gelombang pantul Maka akan terjadi superposisi gelombang Letak simpul keempat dari titik asal atau ujung bebas adalah berapa Nyatakan dalam satuan cm Cara jawabannya seperti ini Kita gambarkan tali di sebelah kiri ujung bebas Sebelah kanan terikat Sehingga membentuk gelombang datang dan gelombang pantul Jarak panjang tali 1,16 Kita memiliki kecepatan 8 meter per second Dan frekuensi itu adalah 6 per 1 ya yang tadi 6 hertz Amplitudo 10 cm Nah kalian bisa lihat bahwa pada simpul keempat Kita menggambarkan simpul dari ujung terikat Itu simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul keempat Simpul keempat adalah 1,5 lambda 1,5 lambda Lambda adalah V per F 3 per 2 1,5 lambda 3 per 2 dari 8 per 6 Karena V kecepatan 8 dan frekuensi 6 Sehingga kita coret-coret akhirnya 2 meter Nah ini tidak ada jawabannya Karena panjang tali juga hanya 1,16 meter 1,16 meter Kalau kita masukkan jadi negatif Seharusnya kalau diukur simpul keempat dari asal getaran Maka panjang tali itu dikurang jarak simpul keempat Nah ini akan memberikan nilai negatif Maka saya kira soal ini mungkin salah ketik ya Seperti itu Kita lanjutkan lagi nomor berikutnya Nomor 39 Sebuah bug kecil terbuat dari ban bekas Tak terpakai Volume bug tersebut 20 desimeter kubik Bug ini berada di bawah suatu keran air Ketika keran dibuka Air mengalir menuju bug Jika air keluar dari keran dengan kecepatan 10 meter per second Dan setelah 10 detik bakterisi penuh Jari-jari keran adalah berapa Nyatakan dalam sentimeter Cara menjawabnya Volume 20 desimeter kubik Kita ubah dalam meter kubik adalah 2 dikali 10 pangkat min 2 Karena 1 desimeter sama dengan 1 per 10 Kemudian kecepatannya adalah 10 dan dalam waktu 10 detik Nah gunakan persamaan debit Bahwa debit adalah volume per waktu Atau sama dengan luas dikali kecepatan Nah kita ganti luas itu menjadi VR kuadrat Dan menggunakan formula yang V per T Sama dengan A kali V V yang sebelah kiri volume V besar Sebelah kanan adalah kecepatan Maka kalau kita nyari Kecepatan itu volume per VR kuadrat per T Kita masukkan 2 kali 10 pangkat min 2 V adalah 3,14 Dan seterusnya Ya saya menaruh V di kiri Seharusnya R kuadrat ditaruhin kiri ya V sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 Dibagi 3,14 kali R kuadrat dikali 10 Sama dengan V nya sendiri 10 Nah kita pindahkan R kuadrat itu Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 Dibagi 3,14 Akhirnya itu 0,63 kali 10 pangkat min 4 Kalau kita akar Jadi nilainya sekitar 0,8 kali 10 pangkat min 2 Itu dalam meter Berarti kalau dalam sentimeter Ya nilainya 0,8 itu 0,8 sentimeter Jadi ini tidak memberikan jawaban Ya entah salah nulis atau bagaimana Tapi kosongkan saja Ya selanjutnya Nomor 40 Soal sebab akibat Pernyataan atas ya Dengan menganggap adanya gesekan dengan udara Benda yang dilemparkan ke atas Dan kembali ke bawah Akan memiliki percepatan yang sama Sebab Gaya gesek udara berbanding lurus dengan kecepatan benda Kita coba cek masing-masing pernyataan itu Ya pendekatan jawabannya adalah Kita lihat ya Benda ketika ditimbangkan ke atas Vertikal ke atas Maka jika tidak ada gaya Yang membuat konstan terhadap berat Maka percepatannya itu adalah negatif dari perlambatan gravitasi Sehingga Tidak ada kecepatan terminal Nah kalau kita gambarkan yang ke kanan itu Gaya ke bawah MG dan Seiring dengan Arah Benda maka gaya gesekan ke bawah Ya kita bisa dapatkan jadi F plus MG sama dengan MA A ini bernilai konstan Tapi tidak sama dengan G Ya Dan A ini pasti lebih kecil daripada gravitasi Maka saya menganggap bahwa pernyataan yang atas itu Pernyataan yang benar Nah Sebab F udara ini Sebanding dengan kecepatan Ya Gaya itu sebanding dengan kecepatan Ya Ya akhirnya Benar-benar juga Ya Kedua pernyataan itu benar Dan ini Bicara pada satu topik Tentang gerak vertikal Jadi menurut saya adalah Benar-benar dan berhubungan Jawabannya adalah A Ya Selanjutnya Nomor 41 Sebab akibat juga ya Pernyataan yang atas Nilai efektif arus dan tegangan belak-balik adalah nilai arus dan tegangan belak-balik yang setara dengan arus searah dalam waktu yang sama Dan jika mengalir dalam hambatan yang sama akan mengalirkan kalor yang sama Sebab Semua alat-alat listrik arus belak-balik menunjukkan nilai efektifnya Ya Pendekatan jawaban saya adalah seperti ini Yang sebelah kiri adalah arus belak-balik AC Yang sebelah kanan adalah arus searah DC Ya I efektif dinyatakan sebagai V efektif per Z Ya Z adalah impedance ya Artinya V efektif juga sama dengan I efektif kali Z Dan pada arus searah DC I sama dengan V per R Dan atau V sama dengan I kali R Nah ini kalau dari kajian hukum OM Ini artinya dalam kondisi setara Berlaku hukum OM di sana Pernyataan bawahnya Ya saya lihat dari nilai efektif ya Antara I ataupun V Bahwa I efektif sama dengan I max dibagi akar 2 Atau V efektif juga sama dengan V max akar 2 Nah pernyataan yang bawah ini Juga saya nyatakan sebagai pernyataan yang benar Ya Dan kedua-duanya ya Menunjukkan hubungan Nah sebab akibat ya Hubungan yang berbicara tentang Arus bolak-balik ya Saya kira jawabannya adalah benar-benar dan berhubungan Yaitu jawabannya adalah A Nomor berikutnya nomor 42 Gelas atau mangkuk dari kaca dapat retak atau pecah ketika diisi air panas secara tiba-tiba Sebab bagian dalam gelas Yang diisi air panas secara mendadak memuai lebih cepat dibandingkan dengan bagian luarnya Ya cara menjawabnya adalah ya seperti ini Ya saya kira kalian pasti paham tanpa menggunakan teori juga Kalau gelas dipanaskan secara tiba-tiba Pasti akan segera retak ya Kenapa? Karena ya itu pemuayan Bagian dalam itu memuai dulu Bagian luar itu belum siap untuk memuai Setelahnya Jadi akan pecah Jadi Simpulannya ini Pernyataan atas benar Pernyataan bawah juga benar Dan saling berhubungan Jadi jawabannya adalah A Ya selanjutnya nomor 43 Sebuah mesin pendorong digunakan untuk mendorong benda bermasa 10 pangkat 3 kg Benda ini bergerak sehingga kecepatannya berubah dari 10 meter per second menjadi 40 meter per second Waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya perubahan kecepatan tersebut adalah 20 second Ya Pernyataan manakah yang benar? Paka 1 Perubahan energi kinetik benda adalah 7,5 x 10,45 2 Usaya yang dilakukan mesin pendorong adalah 0,75 MJ 3 Daya mesin pendorong 37,5 kW Dan 4 adalah percepatan benda adalah 1,5 meter per second kuadrat Ya Demikian Jawabannya seperti ini Bahwa pertama kita cari perubahan energi kinetik ya Itu gambar mesin pendorong tapi saya bikin tarik sama aja dorong atau tarik ya Benda bermasa 10 pangkat 3 kg atau 1000 Kecepatan dari 10 menjadi 40 meter per second Perubahan energi kinetik ya perubahan setengah M dikali V akhir kuadrat dikurang V awal kuadrat Setengah dari 1000 dikali dalam kurung 40 kuadrat dikurang 10 kuadrat ya 500 dikali 1600 kurang 100 atau 500 x 1500 ya Nah Benar emang jawabannya 7,5 x 10,5 J Atau 750 ribu J Pernyataan 1 itu benar Pernyataan kedua Usaha Usaha itu sama juga dengan perubahan energi kinetik ya Jadi Pernyataan 2 W itu sama dengan jawaban 1 itu 7,5 x 10 pangkat 5 J Tapi ini dinyatakan dalam satuan megajoule Ya kita bagi aja dalam 10 pangkat 6 ya Ya sama juga dengan 0,75 megajoule Pernyataan 2 itu benar juga Pernyataan yang ketiga tentang daya Daya itu adalah energi per waktu ya Jadi energi atau usaha yang tadi 7,5 x 10 pangkat 5 Kita bagi dengan waktu Waktunya 20 second Ya itu Sekitar 37,5 kW Kemudian pernyataan keempat Ya tentang percepatan Mudah saja percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi waktu Perubahannya adalah 40 dikurang 10 Kemudian waktunya 20 Jadi 30 per 20 ya 1,5 meter per second kuadrat Nomor berikutnya 44 Perhatikan rangkaian kapasitor di atas Pernyataan manakah yang benar ya Pernyataan 1 C1 dirangkai seri dengan kapasitor C3 2,2 C2 dirangkai paralel dengan sumber tegangan V0 3,3 C2 dirangkai seri dengan C3 4,4 dirangkai paralel dengan C1 Manakah pernyataan yang benar ya Menurut saya ini adalah soal yang paling mudah ya Tanpa menggunakan formula Tinggal kita tahu bagian mana yang seri dan bagian mana yang paralel Kita lihat pernyataan 1 C1 seri dengan C3 Oh salah ya Oh salah ya Itu paralel harusnya Kemudian pernyataan 2 C2 paralel dengan V0 Oh bukan ya C2 itu sebelumnya seri Dengan C1 dan C3 Pernyataan ketiga C2 seri dengan C3 Oh salah ya Karena ada C1 yang paralel dengan C3 Kemudian yang keempat C3 paralel dengan C1 Nah itu betul ya Jadi jawabannya adalah 4 saja atau D Ya nomor 45 Saya kira ini nomor yang terakhir ya Terima kasih sudah menonton video ini sampai hampir terakhir Tapi jangan lupa untuk subscribe ya Sekarang tekan tombol subscribe Dan nanti berikan komen Komen yang tentang pembahasan ini ataupun yang lainnya Oke nomor 45 Pada cermin cekung Jika benda diletakkan di antara titik fokus dan cermin Pernyataan manakah yang benar mengenai bayangannya Apakah 1. Bayangan benda akan berada di belakang cermin cekung 2. Apakah bayangan nyata 3. Apakah bayangan tegak 4. Apakah bayangan dan bendanya sama besar Ya Jawabannya saya coba gambar Ini benda berada di titik fokus dan cermin cekung Titik kelengkungan cermin cekung Yang pertama Bayangan di belakang cermin Atau saya bilang di ruang 4 Betul ya Karena kalau benda di ruang 1 ketika kita gambarkan Itu berada di ruang 4 Harusnya ini saya gambarkan tapi saya lupa Pasti di ruang 4 Kemudian yang kedua Bayangannya akan nyata Nah ini salah Kenapa kalau di belakang cermin Berarti bersifat maya Tidak bisa ditangkap oleh layar Pernyataan kedua itu berarti salah Yang keempat bayangan tegak Tegak betul Karena di ruang 4 itu benda tegak diperbesar Ya bendanya lebih besar Eh bayangannya lebih besar daripada bendanya Pernyataan 3 benar Nah kemudian pernyataan keempat Bayangan da Apa itu Oh bayangan dan bendanya sama besar Ya bayangan dan bendanya sama besar Salah Karena diperbesar ya tidak sama Ya tidak sama tingginya Jadi pernyataan 4 itu salah Ya benar pernyataan 1 dan 3 ya 1 dan 3 adalah jawabannya B Seperti itu Oke terima kasih kalian sudah menonton Video ini sampai akhir Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian Saya doakan Kalian bisa terima di PTN Favorit ya Curusan yang kalian idam-idamkan Fakultas yang kalian idam-idamkan Dan selesai segera ya Terima kasih Jangan lupa untuk subscribe Tombol like juga Jangan lupa di tekan Notifikasi dan juga Kasih masukkan saran Ya pertanyaan dan sebagainya Di kolom komentar Insya Allah akan saya balas Terima kasih Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax